Melihat dari TKP, kita lihat pola kehidupan dari korban dan juga pola profil kesehatan dari korban. Yang kita harapkan bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Saudara Polda, Metro Jaya memastikan segera mengungkap kasus kematian ibu dan anak yang terjadi di Cine Redepok, Jawa Barat. Di reskribung Polda, Metro Jaya Komos Hengki Hariyadi mengatakan pihaknya telah membuka vial terkait curhatan kedua korban. Hengki menambahkan, isi curhatan itu ada kesamaan dengan surat yang ditemukan saat olah TKP beberapa waktu lalu. Guna mengungkap kasus ini, Hengki memastikan melakukan olah TKP lanjutan. Menurut Hengki, kasus yang terjadi di Cine Redepokat ini ada kemiripan dengan kasus di Kaya Deres beberapa waktu lalu. Buat perkembangan terbaru, kita bisa membuka secara lebih jelas lagi terkait file yang ada di laptop. Yang diduga, ya diduga ini adalah milik daripada dua orang jenazah yang di TKP. Ternyata ini ada kesamaan walaupun konteksnya berbeda. Isinya adalah curhatan, keluhan-keluhan tentang yang terjadi di keluarga ini. Kita masih bekerja. Tim daripada laboratorium forensik sedang menganalisis olah TKP yang sudah dilakukan sekali, dua kali. Bahkan nanti akan kita adakan lagi olah TKP lanjutan. Sampai kita benar-benar yakin apa yang terjadi. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah melakukan olah TKP di lokasi penemuan jenazah ibu dan anak di Cine Redepokat. Selain olah TKP, polisi juga memintai keterangan saksi termasuk keluarga kedua jenazah. Saat ini, Polda Metro Jaya sudah melakukan otopsi lengkap kepada dua jasad ibu dan anak di Cine Redepokat. Identifikasi pencocokan DNA pada keluarga terdekat. Pemeriksaan toksikologi dan patologi. Dugaan jika ada tindak kekerasan, kebiasaan termasuk profil korban. Dan meniliki jejak penyakit korban. Sekarang ini dilaksanakan pemeriksaan sudah selesai dengan otopsi. Otopsi lengkap udara. Kemudian pemeriksaan untuk identifikasi. Kita melakukan pencocokan DNA. Jadi kita melakukan pencocokan DNA untuk menentukan siapa korban satu dan sobat Polda. Ini juga pada waktu otopsi melibatkan alat namanya crime light. Crime light itu kita bisa mendeteksi adanya percak darah atau perlukaan di tubuh. Hasilnya negatif. Artinya kekerasan mekanik yang menyebabkan pedaran tidak terdetek dari alat tersebut. Kemudian kami melakukan pemeriksaan toksikologi. Kemudian nanti kami akan pemeriksaan patologi forensik. Karena kami blind. Untuk data medik atau data medik dari Polda ini, kami belum bisa mentresi. Lalu sebetulnya bagaimana dokter forensik untuk bisa mengungkap sebab kematian seseorang termasuk di kasus kematian dua jasa timbu dan anak di Cineri Depok? Kita akan bahas bersama dengan dokter forensik RSCM Ade Firman Syah Sugiharto. Selamat petang, Pak Ade. Pak Ade dari forensik. Forensik sebetulnya bagaimana nanti mekanismenya untuk mengetahui sebab kematian seseorang untuk mengambil kasus di kasus tewasnya dua jenasa di Cineri ini? Yang pertama tentunya kita harus lihat dulu bagaimana kondisi korban. Derajat pembusukannya sudah sampai sejauh apa. Selanjutnya ini bisa menimbulkan beberapa kesulitan dalam artian beberapa material biologis seperti darah ataupun urin mungkin sudah sulit untuk kita periksa. Di situ kita perlu lakukan pemeriksaan yang secara mendalam untuk mencari. Pertama adalah identifikasi, tanda-tanda identifikasi dari almarhum. Dan yang kedua kita mencari adanya bukti-bukti atau tanda-tanda kekerasan. Baik itu kekerasan fisik ataupun kekerasan secara kimia. Kekerasan fisik bisa kita lihat dari tubuh bagian luar ya. Seperti tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Dr. Harry dengan Crime Light ya, dengan alternate light source. Kita bisa melihat dengan panjang gelombang tertentu apakah memang ada tanda-tanda kekerasan di sana. Apakah ada bercak darah dan terutama juga pada bagian-bagian bila jenazah sudah mengalami penulangan atau skeletonisasi. Kita perlu melihat lebih detail dari gambaran-gambaran di tulang-tulang belulangnya. Apakah ada mikrotrauma di sana. Itu yang harus kita cari. Selanjutnya tentu pada sisa-sisa material biologis seperti organ-organ tubuh yang masih bisa kita identifikasi. Perlu kita lanjutkan lebih jauh dengan pemeriksaan historiopatologi forensik. Kalau ini ada komunikasi terakhir di tanggal 27 Juli. Sebulan lebih artinya. Satpam juga bilang terakhir itu sebulan lebih tidak bertemu. Dengan kondisi seperti itu apakah menyulitkan untuk mengetahui sebab kematian korban? Ya tentunya begitu jenazah itu mengalami pembusukan, sel-sel tubuh merusak, autolisis apalagi atau dengan pengaruh-pengaruh yang lainnya. Atau pengaruh juga hewan-hewan pengerat. Itu tentunya akan menyulitkan dalam menentukan sebab kematian. Dan tentunya menyulitkan dalam melihat apakah apabila ada yang kita curigai sebagai luka. Apakah itu suatu luka yang intravital atau yang terjadi pada saat orang itu masih hidup. Atau luka yang post-mortem. Atau luka yang terjadi setelah meninggal. Ketika mungkin akibat hewan pengerat atau akibat hal-hal lainnya. Nah ini yang akan menyulitkan ketika jenazah itu sudah begitu lama. Kalau memang dia sudah sebulan lebih ya, maka gambarannya pasti pembusukannya sudah lanjut. Nah tergantung dari kondisi di ruangan tersebut atau di TKP tempat ditemukannya. Suhunya bagaimana, apakah cukup panas maka akan bisa menimbulkan gambaran mumifikasi. Atau mungkin akibat dengan adanya hewan-hewan pengerat yang lainnya. Mungkin tikus dan sebagainya bisa mengakibatkan beberapa jaringan itu pasti bisa hilang. Termasuk tulang-tulang yang kecil juga bisa hilang. Itu yang akan cukup menyulitkan. Ini ada temuan cairan, tapi belum diungkap cairan jenis apa dan dampaknya seperti apa. Ini bisa jadi pintu masuk bagi forensik untuk meriksa doksologi atau racun di dalam tubuhnya? Betul sekali. Di sini dalam kasus ini kalau kita berkaca dari kasus kalenderasi yang lalu, diperlukan interkolaborasi profesi. Tidak hanya dari kedokteran forensik, namun juga dari ahli odontologi forensik untuk mengidentifikasi ahli dari DNA forensik, toksikologi, termasuk psikologi forensik di sini. Untuk mengungkap kasus ini. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Dan mengunjungi TKP untuk mencari bukti-bukti baru juga bisa kita lakukan secara terus-menerus. Tidak hanya satu kali, mungkin dua kali atau tiga kali. Karena selalu ada hal-hal yang baru di sini. Seperti yang lalu pun kita temukan adanya cairan yang ada di dalam botol itu juga setelah kunjungan di TKP yang kedua kalinya. Setelah dari itu, hasil cairan itu yang ada di TKP, ternyata teridentifikasi ada zat tertentu, dan itu kemudian kita cross-check kembali di tubuh jenazahnya. Apakah memang betul ada kelainan-kelainan yang dipengaruhi atau membutuhkan zat tersebut seperti itu? Berarti sama kayak tadi disinggung juga soal kasus kalideres ya, dok. Itu sama treatmentnya untuk mengungkap sebab kematian korban ini, sama treatmentnya untuk melihat racun dalam tubuhnya, sama juga teknik-tekniknya atau step by stepnya? Betul sekali. Saya rasa kasus kalideres itu menjadi satu tolok ukur yang baik ya, atau menjadi benchmark yang baik bagaimana kita mengungkapkan kasus ini. Tidak hanya dari sisi sebab kematiannya, namun juga faktor-faktor lain yang berpengaruh di dalam kejadian kematian itu sendiri. Apakah memang ada keterlibatan orang lain, apakah ada keterlibatan pihak lain, atau juga bahkan sampai melihat dari psikologi forensik, bagaimana profil psikis dari orang tersebut, sehingga akhirnya cocok match dengan gambaran waktu kematian, perkiraan waktu kematian dari jenazahnya. Kalau beda waktu kematian, dok, kalau beda waktu kematian kan ada dua korban, siapa yang lebih dulu itu bisa diketahui juga oleh tim forensik? Ya, tentu itu yang juga menjadi fokus pemeriksaan. Derajat pembusukan dari kedua jenazah, kalau dari Depok ini ada dua jenazahnya ya, ibu dan anak, itu harus kita ketahui derajat pembusukannya apakah sama atau berbeda. Seperti kalau kemarin kita berkaca di kasus kalenderas, itu ada derajat pembusukannya berbeda-beda dari keempatnya. Dan ternyata begitu kita diskusikan dengan sejawat dari psikologi forensik, ternyata akan match dengan profil psikologi dari masing-masing. Nah ini justru kalau misalnya derajat pembusukannya ada yang sama, bersamaan, nah ini justru menjadi pertanyaan buat kami, buat kita. Kenapa kok bisa bersama-sama? Lazimnya apakah ada keterlibatan orang lain, atau memang waktu kematiannya aja yang sama. Karena waktu kematian sama itu sangat jarang sekali ya, dua orang dalam satu tempat terus meninggal dengan waktu kematiannya yang sama. Dok, ini ada beberapa bukti, barang bukti yang ditemukan tadi. Cairan, ada file juga, curhatan. Kalau tadi disinggung soal profil psikologi, profil kesehatan. Menurut Anda sebagai tim forensik, ini yang menarik dari bukti tersebut, apa yang harus didalami sebetulnya, yang mereka untuk didalami untuk mengetahui sebab kematian? Baik, untuk mengetahui sebab kematian tentunya pertama, dari tubuh jenazah kita harus tahu, harus lihat dulu. Apakah ada kelainan-kelainan organ atau penyakit-penyakit penyerta, yang itu bisa nanti, mungkin masih bisa dicari, atau mungkin juga tidak dari hasil histopatologi forensik. Kemudian dari file atau semua material yang ada di TKP, cairan, kandungannya apa. Kemudian kandungan itu apakah memang berkontribusi terhadap kematian atau tidak. Nah itu match-nya di sana nanti, ahli dari psikologi forensik dengan kedokteran forensik. Nanti kita saling mengisi, apakah betul ada kandungan di dalam file itu bersifat sebagai racun, atau dia sebetulnya hanya obat. Kemudian obat itu bisa memang betul ada di dalam tubuh jenazahnya. Kita lihat lagi di histopatologi forensiknya. Terima kasih Dr. Forensik RSCM Adew Firman Syah telah menyampaikan bagaimana soal analisanya terkait dengan kasus kematian ibu dan anak di Cineria, Depok, Jawa Barat.